Meditation in motion seperti itu. Jadi meditation in motion. Taji salah satunya adalah merupakan salah satu olahraga meditasi. Tapi di sini juga bisa mempunyai efek sebagai medication. Jadi sebagai pengobatan. Meditation in motion. Ini berkaitan dari jurnal ini. Ini Harvard. Jadi Ki. Yaitu memberikan suatu enersi yang mengalir di tubuh kita. Dan bisa meningkatkan energi. Proper flow. Jadi aliran energi ke dalam tubuh kita. Dan menghilangkan hambatannya. Kemudian ada lagi filosofinya ini ada yin yang. Di mana merupakan suatu elemen yang berlawanan. Yang dari ini ya. Dari universe ya. Dunia yang bersifat untuk menjaga keharmonisan. Ini Pak Yusuf ini bisa menjelaskan dengan lebih detail ya untuk ini. Dan yang jelas akan meningkatkan untuk keseimbangan ini. Jadi harmoni dan balansnya. Kemudian. Jadi seperti yang lainnya. Ya olahraga lainnya dari jenis meditasi. Ya itu pada prinsipnya bergerak. Kemudian mengambil nafas. Ya secara alami. Secara dalam. Dan ada attentionnya itu. Ada fokus. Fokus perhatian. Ya. Pada sensasi dari gerak tubuh kita. Jadi mind. Body. Movement. Nah. Kerausnya. Taichi ini dikatakan bahwa bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi mulai dari orang yang merasa fit bukar. Sampai orang yang berada di kursi roda. Ini bisa mengerjakan semuanya pada semua kondisi. Nah pada prinsipnya adalah gerakannya sirkuler. Jadi terus berputar dan sambung-menyambung. Dan tidak ada tekanan. Tidak ada paksaan. Secara alami. Kemudian ototnya relax. Jadi kalau kaku itu. Maksudnya tidak benar ya. Jadi tidak tegang gitu ya ototnya. Kemudian joinnya adalah sendi-sendinya. Tidak terlalu lurus. Atau tidak terlalu bengkok ya. Jadi fleksibel gitu ya. Seperti Pak Yusuf kalau menjelaskan itu. Nah di sini konektif tisu. Jaringan ikatnya juga tidak terlalu tergang. Nah di sini pada prinsipnya gerakan dari taichi tersebut. Sehingga dikatakan bahwa itu adalah arahnya multiple, slow. Jadi pelan ya. Arahnya pada ke segala arah ya. Multiple, banyak-banyak arah. Kemudian ada konsentrasinya. Di sini kita dilatih untuk merasakan sensasi dari indera kita. Yang antara lain nanti bisa dari hidung, bisa dari pendengaran bisa, dari mata bisa. Kemudian dari otot kita, pergerakan kita semuanya dirasakan. Sehingga akan bisa meningkatkan kekuatan dari anggota tubuh kita yang bawah maupun atas. Meningkatkan perhatian dan meningkatkan stabilitas. Semua faktor ini akan meningkatkan mobilitas dan memperbaikin keseimbangan. Sehingga dikatakan bahwa taichi efektif untuk meningkatkan kekuatan dari neuromuskular, otot dan syarat kita dan bermanfaat untuk rehabilitasi bagi yang sakit. Ini salah satunya yang menjadi semacam perjalanan dari seseorang untuk mencari kesehatan. Mungkin salah satunya saya ingin mencari bagaimana cara untuk mendapatkan kesehatan itu dengan banyak melakukan aktivitas yang bersifat perkebaran yaitu olahraga. Pada saat usia sekolah kita semangkan dengan olahraga yang bersifat kompetisi, bersifat untuk perlombaan, semacam tennis, poli, badminton, perenang, lari dan sebagainya. Kemudian pada digital era yang banyak sekali ini ganti dengan semacam pertandingan dengan game online yang dulunya mungkin bersifat semacam tradisional, sekarang sudah berganti dengan digital. Nah ini juga rawan ya untuk kesehatan karena ini menyebabkan orang kurang bergerak, duduk di tempat dan sebagainya. Sehingga menimbulkan banyak kejadian yang mengarah pada kesakitan, penyakit. Nah di sini pada usia pertengahan ya biasanya suka sesuatu yang bersifat entertain, mungkin senang, aerobik, line dance. Kemudian ada beberapa yang martial arts ya, misalnya yang mengikuti semacam pencah silat, parate dan sebagainya yang bersifat entertain juga selain untuk kompetisinya. Nah juga ada yang mengharapkan mendapatkan body goals ya, misalnya mengikuti gym, memperbesar ototnya, penapasan. Nah setelah masa senior ini, nah ini mulai lebih menyenangi pada olahraga penapasan, misalnya taiji, jikung, yoga, kemudian ada lagi yang ganaji, prana gitu. Nah dalam haini, jadi taiji ini bisa menyebabkan kelemahan menjadi mengubah ya, mengubah kelemahan menjadi kekuatan, weak, strong. Kemudian kalau yang kuat akan menjadi gentle ya, gentle itu artinya apa ya, gentle itu lebih ke arah bijak ya. Jadi orang yang usia tua ya, merasa bugar, merasa muda, bagi orang yang muda dia merasa menjadi lebih kejap ya. Nah bagaimana untuk memulai taiji? Bapak-Ibu sekalian sudah merasakan, mempraktekkan, ya. Jadi pada prinsipnya untuk melakukan suatu aktivitas taiji itu pertama adalah warm up dulu, jadi pemanasan, pemanasan yaitu dengan melakukan gerakan yang mudah, ya semacam untuk niat soldiernya itu bahunya ya, digerakkan, berputar, melingkar, kemudian menolehkan kepala kanan dan kiri, kemudian ke depan, ke belakang, kemudian meregangkan ini ya, otot-otot, kemudian juga melatih sendinya dengan melekukkan dan fokus pada pernafasan dan gerakan dari badan tersebut. Kemudian mulai dengan instruction dan mempraktekkan, ya ini ada beberapa style memang, saya lihat dari jurnal atau referensi yang saya baca itu mulai tahun 1660 ya, sebelum masa itu ada yang style, macam-macam itu, change style, yang style, blue style, ya, kemudian apa namanya, sun style, nah ini perkembangannya banyak sekali, mulai dari awal sebagai martial art, ya, olahraga bela diri yang kemudian dikembangkan untuk olahraga kebukaran. Nah di sini Pak Yusuf juga sudah belajar banyak dengan ini, dan kemudian mengembangkan dengan style-nya yang sudah kita pelajari selama ini. Tapi pada prinsipnya adalah seperti tadi itu. Nah di sini ada yang dinamakan Diapragmatic Breathing, di mana kita bernafas dengan perut. Sehari-hari kita bernafas itu tidak menyadari, yaitu karena kita bernafas itu diatur oleh persyarah panutunum, ya, artinya kita tidak usah memikirkan itu gerak sendiri, gabungan antara simpatik dan parasimpatik, ya, satunya mengerakkan, satunya menghentikan, ya, mengerakkan, menghentikan demikian, ya, terus berjalan secara otomatis. Tapi tetap kita bisa mengatur itu. Misalnya kita ingin memperdalam dari nafas kita, ya, pada saat itu kita melatih pernafasan kita. Ya, jadi pada prinsipnya Diapragmatic Breathing, ya, pernafasan Diapragma, itu meningkatkan kekuatan dari Diapragma, yaitu otot-otot yang penting untuk kita bernafas. Ini, ya, jadi dilakukan dengan mengembangkan otot-otot perut, otot dada, ya, dan ini merupakan pernafasan, ya, dilakukan pada saat meditasi. Nah, ini disebutkan bahwa akan meningkatkan endurance-nya, ya, dari kekuatan dari stamina tubuh kita, mengurangi stres, mengurangi tekanan darah, dan bisa mengatur, membantu dari proses yang ada di dalam tubuh kita yang penting. Ya, ini Diapragmatic Breathing, basic, dasarnya adalah relax, ya, dari bau kita, kemudian kita bisa memegang dada, memegang perut, kemudian nafas melalui hidung, lalu dikeluarkan lewat mulut. Nah, pada saat pernafasan ini, perutnya akan bergerak ke depan, di mana dada tetap, ya, dalam posisi semula, kemudian untuk mulutnya, bibirnya dikatupkan, ya, semacam kita menyedot dari sedotan minuman itu, ya, kemudian dikeluarkan nafas kita secara pelan, exhale, ya, pada prinsipnya demikian. Untuk pernafas lewat mulut, ya, ini tadi yang saya jelaskan, bahwa pernafas itu dikontrol oleh bahwa fungsi secara betulur, ya, melalui mulut, ya, ini penting sekali, kita kalau dalam keadaan emergency, ya, bisa saja kita nafasnya lewat mulut, ya, apa namanya, menarik nafas lewat mulut, menghirupnya. Tapi yang paling baik adalah lewat hidung, karena, karena di sini lewat hidung itu bisa memfilter debu, kemudian mukosa membrannya itu, gindingnya itu, ya, mapisan mukosanya itu sebagai fungsi imunologi, jadi bisa menangkap secara mikroskopik, partikel mikroskopik, ya, bahkan semacam bakteri, virus, dan yang lainnya itu bisa ditangkap. Jadi fungsi imunitas kita. Kemudian juga mendinginkan atau menghangatkan, melembabkan dari udara yang masuk sebelum masuk bari-baru, ya, dan dengan fungsi bentuk anatomi dari hidung tersebut yang menyebabkan aliran udara menjadi spiral, ya, tidak langsung masuk, tapi mengalami berbagai, apa namanya, itu, aliran, ya, sehingga bisa masuk ke baru udara tersebut sudah dipersiapkan, kondisinya. jadi lembab, ya, hangat, nah, pada saat kita bernafas melalui hidung, itu kita sebetulnya merasakan suatu sensasi, karena di situ ada syaraf, ya, syaraf yang dihidung, di mana kita bisa membau, ya, nah, kalau kita lebih fokus lagi, bisa misalnya mendeteksi, misalnya di luar itu ada bau apa, misalnya dari sekitar kita, yang menyebabkan sensasi yang misalnya segar, ya, di udara terbuka, ya, bau-bau rumput, misalnya gitu ya, kalau misalnya olahraga di luar, nah, di situ kita merasakan, dan menstimulasi dari otak kita, ya, untuk menyadari bahwa kita menghirup udara, ya, sehari-hari kita, ya, secara otomatis saja kita bernafas menghirup udara, tapi pada saat ada suatu kondisi sumbatan di jalan nafas, nah, itu baru merasakan sesak, ya, sulit bernafas, itu baru merasa bahwa bernafas itu sangat penting, sehari-hari kita tidak merasakan, ya, seperti biasa bernafas. Nah, pada latihan ini kita melatih untuk merasakan apa yang kita hirup di udaranya. Kemudian, fokus pada perhatiannya, jadi meningkatkan kesadaran dari pikiran kita, bahwa kita menghirup suatu energi yang masuk ke dalam tipe kita. Nah, di situ ada partikel-partikel, ya, ada oksigen, kemudian masuk NO2, kemudian mengeluarkan gas karbon dioksida, dan sebagainya, dan racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, pada saat mengeluarkan dari mulut, maka kita merasakan bahwa udara keluar dari mulut itu secara pelan, ya, tadi, seperti kita menyedot di minuman itu, dengan sedotan itu, ya, jadi bibirnya terkatuk, jadi kita bisa mengatur flow-nya itu, alirannya, supaya tidak gampang keluar. Nah, kalau kita merasakan sensasi tersebut, akan menciptakan suatu image, ya, bahwa rasa yang indah, powerful, ya, punya tekanan, nah, semua itu dirasakan dengan imajinasi kita, dan akan meningkatkan rasa senang, ya, pada saat kita bernafas. Ditambah lagi, kita bisa memvisualisasikan, ya, memberikan penguatan pada pemikiran yang positif, sehingga kita bisa merasakan bahwa kita merasa sehat, ya, merasa bersyukur terhadap apa yang sudah kita dapatkan, ya, merasakan bahwa kita memiliki kekuatan, ya, itu semua kita merasakan syukur dan menikmati. Nah, itu bagian dari latihan tersebut. Nah, kaitannya dengan gangguan keseimbangan, nah, kalau pada langsia, itu ada yang disebut sebagai presbyastasis, yaitu gangguan keseimbangan pada usia lanjut. ya, jadi, keluannya, ya, itu bisa vertigo, tetidak seimbangan di sinas, keluhan pusing, pandangan seperti berputar. Nah, oleh WHO didapatkan bahwa pada lanjut usia yang lebih dari 60, ya, 50 persen mengalami masalah keseimbangan, 90 persen berupa gangguan postural, jadi postural tubuhnya. Nah, untuk itu, maka ini secara natural, secara alami, sehingga kita bisa mencegah dari sejak awal supaya gangguan ini tidak terjadi. ini kita mempelajari tentang organ dari vestibular. Jadi, 80 persen gangguan dari keseimbangan itu ada, berada di telinga, di telinga bagian dalam. Namanya organ vestibular perifir. Ada tiga, itu lateral, anterior, posterior, dan di dalamnya ada reseptornya. Jadi, ada inderanya yang disebut sebagai sapulus sudragulus yang membentuk sudut masing-masing 30 derajat di lebih rendah dari bidang horizontal. Jadi, pemeriksaannya ini nanti bisa di-skip, tapi kalau memang ada yang ingin tahu, bisa mempelajari masing-masing ada referensinya. jadi bisa pemeriksaan refleks vestibular spinal, combats, tapping. Kalau kita dilakukan pemeriksaan ini, kalau mulai tidak seimbang, maka bisa dikatakan bahwa terjadi presbiastasis. Ini bentuknya yang ada di telinga bagian dalam. Itu ada kanalismus circularis antara posterior dan lateral. di situ bentuknya ini 30 derajat masing-masing dan bentuknya unik masing-masing ini tertata rapi dan secacar antara kanan dengan kiri proyeksinya. Nah, di sini ada ampula kanalis sinus circularis dan pupula yang dia ada semacam gerakan. Di sini ada cairannya. Kalau kita bergerak, maka dia bisa terdorong kanan, terdorong kiri. Sehingga menyebabkan sensasi rasa berputar. Secara fisiologinya, yaitu dari organ sensoris tadi, kemudian stimulusnya, rangsangannya akan diteruskan ke pusat dan menimbulkan suatu mekanisme untuk merespon secara motoris. Jadi, kalau kita mau jatuh ke kanan, maka kita akan merespon dengan gerakan ke sebaliknya, kiri. Nah, untuk sensoris ini dari visual, dari melihat mata, vestibuler di telinga tadi, dan propuseptif yang ada di indera dari perasa kita, perabah kita, yang di kulit dan tulang kita, tulang dan otot kita. Nah, di sini diolah stimulus tersebut, diolah di pusat, kemudian diteruskan di organ muskularnya, kemudian ditangkap di pergerakan mata dan ditangkap oleh posisi. Sehingga, kalau kita terjadi pertigo atau gangguan keseimbangan, maka akan tampak dari posisinya dan juga dari gerakan matanya. Jadi, perasaan berputar. Nah, ini cara-cara untuk melakukan nanti untuk mempersingkat waktu bisa langsung dilihat di sumbernya. Stepping test, complex test, sensory performance test. Ini pemeriksaan refleks vestibular nya, dengan listap muskosisi kalori, heat thrust, kemudian heat shake, kemudian disalpike, dan sebagainya. Ini adalah cara-caranya koordinasi. Saya kira demikian sharing saya, nanti kita teruskan pada diskusi. Terima kasih. Dilanjut dengan diskusi, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dr. Nyilopurnami atas pemasarannya. Memang saya lihat ini merupakan pembuktian dari olah rasa atau senam tai chi untuk kesehatan. Jadi Dr. Nyilop tadi sudah membahas dari perspektif medis melalui beragam penelitian yang sudah dilakukan. Bagaimana gerakan tai chi yang lembut, yang pelan, terus kemudian olah nafas yang berbasis kepada nafas perut, itu mempengaruhi atau bisa meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan derajat imunitas. karena tadi juga disebutkan ini bagus untuk menghadapi berbagai gangguan kesehatan, termasuk gangguan keseimbangan. Bapak-Ibu sekalian, tentu saya tidak perlu meringkas lagi apa yang sudah disampaikan Dr. Nyilop mengenai tai chi dan kaitannya dengan dunia kesehatan melalui penduktian beragam penduktian tadi. Kita akan lanjutkan dengan diskusi sebelum nanti kita akan meminta masukan dari Pak Yusuf. Nah, untuk diskusi ini tentu dimulai dengan tanya-jawab. Bapak-Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, itu dipersilakan, jadi ada dua cara. Yang pertama, bisa mengajukan langsung. dan itu tinggal buka saja, unmute, dan yang dahuluan biasanya itu bisa kedengaran berbicara lebih awal atau melalui chat, jadi Bapak-Ibu bisa menulis pertanyaan di sana. Nah, sekali lagi terima kasih Dr. Nyilop dan kebetulan untuk membuka sekedar pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Saya akan membacakan ini yang sudah masuk melalui chat itu dari Pak Margo. Dok, mungkin saya sampaikan dulu ini sebagai pemula atau memancing pertanyaan pertama. Yang pertama adalah ini mengenai nafas, dok, sebaiknya apakah dilakukan nafas panjang atau nafas yang pendek-pendek itu ya. Itu pertanyaan pertama dari Pak Margo. Terus kemudian berkaitan dengan pertanyaan pertama ini, latihan gerak seperti apa untuk meningkatkan oksigen di dalam darah. Nah, segera itu dua pertanyaan dari Pak Margo yang sebagai pembuka, dipersilakan Dr. Nyilong. Terima kasih. Jadi pada prinsipnya sehari-hari kita bernafas tapi kita tidak pernah memperhatikan prosesnya seperti apa, semua secara alami, secara otomatis berjalan. Kemudian setelah kita melakukan kajian ini ternyata saya mulai berpikir ternyata bernafas ini prosesnya ada suatu proses yang dimana kita perlu untuk tujuannya adalah untuk meningkatkan oksigen di dalam tubuh kita. Nah, selain itu ada bonusnya lagi, ada energinya. Karena di sini untuk latihan taiji ini kita mendapatkan harapannya adalah manfaatnya untuk energi, untuk kekuatan. Sehingga kita bisa juga meningkatkan fitness atau kebugaran kita. Nah, untuk itu maka dibutuhkan suatu tenaga yang kita harapkan yang sebesar-besarnya untuk mendapatkan tenaga yang maksimal ini tapi bukan menjadi suatu paksahan ya, kita berlatih terus. Mungkin pada awal kita masih mampu sekian, tapi kalau sudah berlatih lama mungkin Pak Yusuf bisa sampai nafasnya dalam sekali tapi tidak sampai dipaksakan. dengan bernafas dalam ini kita akan mengumpulkan energi dan oksigen yang maksimal jadi bukan yang pendek-pendek tapi kalau nafas sehari-hari kita ya bernafas ya semacam itu ya pendek-pendek gitu tapi dengan latihan ini kita usus untuk melatih nafas yang dalam dengan cara diafragmatik jadi pernafasan diafragmatik dengan cara yang tadi ada di slide yang sudah kita bahas demikian Pak Han baik terima kasih Dr. Nyilo saya kira Pak Margo sudah bisa mendapatkan jawabannya tadi ya nanti di dalam latihan selain sampai Sabtu saya kira kita bisa latihkan kembali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Nyilo tadinya yang kedua dipersilakan Bapak Ibu sekalian oke Bapak Baroto silahkan Pak Baroto terima kasih terima kasih dok saya mau pertanya jadi mengenai masalah pernafasan tadi sebetulnya saya masih belum terlalu jelas yang mengenai bagaimana pernafas pengumpulan energi dengan mulut dan hidung tadi ya walaupun saya sudah mengikuti latihan Pak Yusuf ini selama beberapa minggu ini namun untuk bernafas secara dalam itu masih rasanya kurang mampu ini yang pertama itu bagaimana yang kedua saya ada gangguan jadi selama beberapa bulan terakhir ini saya kalau malam tidur lebih lebih kalau telantang saya mesti mengalami agak sesak nafas sehingga saya tidak pernah lepas dari yang namanya safe care jadi ini minyak angin safe care yang aromaterapi ini saya sedot sebentar kemudian bisa tidur dengan nyenyak namun tidur ini akan menjadi lebih lega kalau miring ini apa kaitannya dengan pernafasan nah sebagai latar belakang memang saya dulu perokok selama 50 tahun dan baru 3 tahun ini berhenti nah justru selama merokok itu saya gak pernah mengalami yang namanya semacam filak mengeluarkan cairan dan sebagainya tapi baru beberapa bulan terakhir ini ada kaitannya apa enggak itu dokter tanyaan saya terima kasih ya terima kasih Pak Baroto merokoknya sudah berapa puluh tahun Pak 30 50 50 tahun tadi ya 50 tahun ya tapi sekarang sudah berhenti 3 tahun 3 tahun bisa berhenti ya bersyukur bisa berhenti ya Pak ya langsung berhenti atau pelan-pelan masih ada satu-satu pelan-pelan pelan-pelan berhenti tapi pandemi ini sama sekali gak pernah jadi itu juga tantangan ya untuk bisa memberhentikan kebiasaan merokoknya sangat-sangat ini ya menantang jadi syukurlah Pak Baroto bisa berhasil untuk berhenti karena dari merokok itu sendiri sudah memberikan beban yang harusnya diisi oksigen ini diisi sama asap sedangkan asap sendiri kita tahu bahwa itu tidak ada manfaatnya untuk pernafasan yang membutuhkan energi yang dari oksigen tadi ya otomatis gini Pak jadi kalau kita di dalam tubuh kita itu untuk melakukan suatu aktivitas itu membutuhkan energi energi itu bisa didapatkan kalau kita mendapatkan bernafas dengan oksigen ini ada suatu reaksi kimianya jadi kalau kita bernafas ada semacam kita juga memproduksi NO jadi gas-gas itu ya kalau kita waktu SMA itu ya belajar reaksi-reaksi kimia kemudian ada namanya hidrogen oksigen CO2 dan sebagainya masing-masing itu partikel itu mempunyai ion-ion positif negatif dan sebagainya dan kalau bereaksi itu energinya kekuatannya besar sekali kita lihat semacam bom itu ya apalagi bom atom itu seperti itu pada itu hanya reaksi-reaksi dari partikel ion-ion tadi itu bisa menimbulkan suatu reaksi yang hebat nah utamanya yang ada di tubuh kita semua gerakan tubuh kita aktivitas dalam tubuh kita itu metabolisme itu membutuhkan energi pastinya energi itu didapatkan dari kita mengambil nafas itu tadi nah kalau sampai menjadi kekuatan yang istilahnya yang untuk martial art itu bisa sampai yang yang berlebih-lebih nah itu saya masih belum jelas ya mungkin Pak Yusuf bagaimana itu misalnya orang kalau karate itu bisa memocah beton dan sebagainya pasti itu ada penjelasannya untuk sampai ke sana jadi dikatakan bahwa bernafas itu ada melalui hidung dulu ya seringkali saya mendapatkan pasien itu saya merasa sesak nafas dok tapi ternyata sesaknya itu dari hidungnya Pak dari hidung itu ada semacam kerang-kerangan ya yang dia sepertinya bisa melebar bisa mengecil nah untuk businya adalah untuk memanaskan udara yang ada di luar ini masuk ke dalam tubuh kita baru-baru jadi tadi itu ya bentuknya sudah memberikan suatu apa namanya aliran yang bersifat spiral supaya nggak cepat langsung masuk dipanaskan dulu dilembabkan dulu kemudian dia mengalami aliran yang supaya menempel pada ini tadi ya mukosa yang yang ada imunitas ya untuk memberikan fungsi imunitas ya kekebalan dalam tubuh mengangkap virus bakteri dan sebagainya jadi jangan cepat-cepat masuk ke bawah itu jadi ada semacam alirannya ya aerodinamiknya itu ada sehingga kalau terjadi gangguan di gerang-gerangan hidungnya ya tadi itu ada sistem syarafnya ada para simpatik ada simpatik ya seperti kalau kita nangis itu nah rasanya tersumpat hidungnya ya tapi kalau kita makan pedas atau kaget ya semacam kayak ini ya semuanya dada ini berdetak jantungnya ya kenceng kemudian matang lotot dan sebagainya ya nah itu juga pengaruh pada sistem syaraf itu tadi nah tapi kondisi tertentu ini bisa terganggu sehingga kerang-kerang hidungnya yang harusnya tidak terlalu melebar menjadi sangat melebar gitu sehingga merasakan hidung mampat tapi hidung mampat ini karena kita terbiasa seperti itu tidak merasakan mampat tapi yang dirasakan adalah sesak nafasnya sehingga pada saat bapak merasakan sesak itu saya miringlah ke kanan nah kalau ke kanan misalnya yang kiri kan di atas kiri jadi longgar karena gravitasi kan yang di bawah itu jadi lebih mampat gitu ya kemudian balik lagi sebelahnya ya seperti itu ya jadi rasanya mampat rasanya nafasnya sesak tapi sebetulnya bisa dari hidungnya nah kemudian berkaitan dengan efek dari merokoknya tentu mestinya ada bahwa terjadi suatu proses bertambah usia ditambah juga paparan dari misalnya kalau orang bekerja di tempat yang banyak berdebu kemudian di bagian industri yang banyak partikel-partikelnya yang dihirup dan sebagainya maka itu perlu ada perlindungan dengan masker ya seperti itu salah satunya nah terus ada lagi yang belum terjawab pak jadi tambahin sedikit ya 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 tambahin sedikit bu kalau ini jadi juga mengatasi sesak nafas dengan uap apa itu segala macam itu benar apa enggak itu juga jadi ya pada prinsipnya kan tubuh kita itu sudah ada mekanisme seperti itu tadi ya dihitung jadi ada fungsi melembabkannya ya pada saat kita dingin di udara dingin maka kerang-kerang hidungnya dia melebar pak jadi kemudian terus memanaskan udara sekitar kemudian kadang-kadang merasakan ini ya berimus gitu untuk melembabkan itu sebetulnya secara alami demikian terjadi dan produksi dari sel-sel yang untuk membantu imunitas tubuh kita menangkap kuman dan sebagainya nah tapi kalau mekanisme ini kurang berjalan dengan baik maka perlu diberikan semacam tadi nebulizer untuk memberikan uap dan sebagainya jadi untuk membantu ya membantu selain kita juga perlu untuk melakukan tadi eksersis jadi intinya adalah untuk stamina untuk kekuatan dari otot kita untuk mempertahankan energi kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas yang sehari-hari itu dengan mudah baik Pak Maruto mudah-mudahan sudah terjawab ya terima kasih Dr. Nilo berikutnya Bapak-Ibu sekalian tadi Pak Ricardia Adnan Pak Riki angkat tangan saya persilahkan kalau ada yang ditanyakan disampaikan terima kasih Pak terima kasih Pak Yusuf Bapak-Ibu teman-teman semuanya saya mengawali ini saya mungkin cerita sedikit di bulan Januari lalu saya terkena stroke terkena stroke lalu setelah diperiksa ternyata ada penyumbatan di saraf di atas telinga kiri itu ada tiga titik penyumbatan dokter menyatakan bahwa tadinya rencana akan ada tindakan tapi kemudian karena itu berada di area otak di area otak sementara dokter tidak menyarankan sementara dulu jadi tidak disarankan tidak disarankan lalu kan saya ini sudah latihan ini sebenarnya saya sudah dari Pak Yusuf dari tahun lalu dari Oktober tahun lalu sudah penyumbatan di pembuluh darahnya maksudnya ya Pak ya di pembuluh darah halus dari dari itu ya si diskannya itu ya 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 nah lalu ini artinya pertanyaan saya Bu apakah ada gerakan khusus ya atau mungkin ini khusus ya karena memang apa namanya yang sebagaimana juga diskusi dengan Pak Yusuf mestinya ini ya insya Allah bisa ada ini ya bisa ada dikurangi ya ketergantungan dengan obat dan juga akan lebih bagus lagi jika ada mungkin gerakan tadi bagus sekali ya dokter Nilo sampaikan bahwa ini pertama ada movementnya kemudian ada penafasannya ada konsentrasinya ada juga visualisasi kita terhadap energi atau udara yang kita hirup itu dan bagian dan visualisasi kita kita mengeluarkan nafas khusus untuk kasus yang ada sama saya apakah mungkin dokter Nilo bisa memberikan gambaran atau arahan seperti apa ya di dalam praktis peci ini terima kasih ditambah satu lagi tadi ya di afirmasi pada pikiran yang positif jadi kalau orangnya aduh saya sudah enggak bisa apa-apa sudah ini ya sedih terus masa masa depan hilang depresi nah itu itu malah menyebabkan ini ya terburuk ya jadi enggak enggak perbaikan jadi dengan kita bernafas merasakan kemudian relax relax itu yang penting juga ya jadi kadang-kadang kita terlalu tegang ini kemudian terus afirmasi pada pikiran yang positif saya bisa saya sehat saya bahagia senang dan sebagainya itu seringkali memang perlu diperkuat diperkuat ada orang yang merasa sial terus ya kok ini sial terus habis sudah jatuh terpikir dan sebagainya saya kira itu hal yang bisa kita hindari sehingga pastinya akan berpengaruh pada sistem dari tubuh kita dimana kalau sedih itu ya bentuknya seperti itu kalau senang jadi mukanya juga kelihatan senyum bahagia dan sebagainya ya terus pada prinsipnya kalau pembuluh darah ya di tubuh kita itu ada yang disebut sebagai kolateral ya kolateral itu artinya kalau ada jalan kita mau mau kemana misalnya mau ke depok gitu nah situ kan masuknya bukan main kita cari jalan tikus misalnya itu namanya kolateralnya jadi ada jalan-jalan yang lainnya yang bisa bisa menjadi aliran darah walaupun tidak yang seperti jalan kol itu yang besar kalau ada pembentuan itu otomatis tubuh kita itu ada suatu mekanisme seperti itu jadi tergantung dari kemampuan tubuh kita beradaptasi dengan itu ya kecuali kalau di jantung yang sangat vital sekali ya tidak bisa menunggu kolateralnya tapi terpaksa harus dipasang stand gitu ya nah untuk salah satunya yang untuk metabolisme tubuh untuk pembentukan kolateral dan yang lainnya itu membutuhkan juga semacam energi tadi itu energi dalam tubuh kita untuk menjalankan proses metabolisme di tubuh kita pada prinsipnya demikian kalau energinya diperkuat otomatis nutrisinya baik pikiran positif otomatis semua akan bisa berjalan dengan baik pada prinsipnya itu jadi berlatihnya berlatihlah dengan gembira dengan senang terus mempunyai suatu harapan yang bahwa dengan latihan ini akan mendapatkan progres untuk kesemuanya yang lebih baik itu saya kira sangat bermanfaat dan dari penelitian tadi yang sudah saya tampilkan itu kaitannya adalah Parkinson dan sebagainya itu adalah penyakit yang berada di sentral artinya di sistem sarap-pusat kita itu sama juga dengan stroke pada prinsipnya itu nah ternyata sudah dibuktikan dari jurnal-jurnal itu mempunyai manfaat jadi mestinya untuk Pak Riccardi nanti akan bisa ditulis progresnya itu latihan saya lihat tadi di jurnalnya antara latihannya 4 minggu sampai 28 minggu 28 minggu itu berapa bulan jadi kalau 1 bulan itu 4 minggu nah itu tinggal hitung saja jadi mungkin 6 bulan gitu ya proses itu Pak jadi jangan misalnya kok masih 1 bulan kok gak ada progres sudah ini pesimis dan sebagainya karena masing-masing kan ada kemampuannya untuk beradaptasi semakin banyak faktor yang pengganggunya itu makin agak berat untuk progresnya saya kira itu pada prinsipnya itu ya Pak terima kasih dokter jadi ada tambahan ya tadi juga ada perlu kita optimis dan ini ya optimis dan sabar jadi kita tidak bulan 4 bulan kok kita yakin sabar terus dengan hati dengan rutin dengan telaten baik terima kasih Pak saya akan cepat saya akan buatkan jurnalnya jadi nanti ada perkembangannya nanti bisa kalau sebelumnya berlutut enggak bisa gitu ya jongkoknya enggak bisa tapi setelah berapa lama lukok sudah bisa jongkok nah itu mungkin itu ya salah satunya terima kasih Pak Riki sehat-sehat terima kasih dokter Nyilo masih ada yang menulis di chat pertanyaan itu dari Pak Rio pertanyaan ini saya yakin juga nanti bisa ditambahkan oleh Pak Yusuf mungkin di sesi closing note catatan penutup yaitu ini pertanyaannya untuk meningkatkan energi apakah itu yang dimaksud energi itu energi C terus kemudian bagaimana penjelasan ilmiahnya yang berkaitan dengan atau berkaitan tentang media mengenai energi tersebut nah saya persilahkan dulu Dr. Nyilo untuk menjawab Pak Rio ini ya berkaitan dengan energi dan kaitannya dengan C gitu ya dipersilahkan dok Pak Rio mungkin menjelaskan tadi media itu apa yang dimasuk media tadi tidak disebutkan mungkin bisa dijelaskan langsung jadi supaya arahnya jelas nanti yang pada awalnya kan Taiji itu untuk martial art jadi membutuhkan suami energi untuk melawan musuh misalnya seribu orang kemudian dia bisa melompat tinggi dan sebagainya tapi kalau untuk olahraga ini sekarang kita lebih mengarah kebugaran gitu ya untuk yang pada awalnya untuk melawan musuh bertarung dan sebagainya itu memang latihan ini akan bisa menghasilkan suatu energi kalau misalnya apa yang lainnya adalah meditasi tenaga prana bisa menyembuhkan itu semua adalah energi sebagainya nah kalau misalnya mau ini melihat dari dasarnya insten energi jadi partikel-partikel yang bergerak itu bergerak dia asalnya dari energi kita sentuh kita dorongkan energi itu maka dia bisa bergerak seperti itu jadi pada dasarnya itu nah dengan gerakan itu pastinya akan ada suatu proses untuk bisa memproduksi atau meningkatkan energi baik melalui reaksi dunia maupun melalui suatu reaksi kinestetik jadi suatu gerakan gerakan yang menimbulkan suatu energi nah dalam ilmu yang saya tekuni sendiri untuk bisa mendengar itu membutuhkan suatu energi yang luar biasa luar biasa bukan besarnya tapi perjuangan itu luar biasa misalnya ya kalau saya contohkan ini sebagai analoginya aja pada saat kita mau mendengar dari suara nah suara itu ditembulkan oleh suatu energi dari partikel-partikel udara yang bergerak bayangkan ya jadi udara sekitar kita itu ada partikel udara dia bergerak baru bisa menimbulkan suatu getaran getaran itu yang kita tangkap sebagai suara jadi makanya penyanyinya sudah meninggal tapi suaranya masih merdu bisa kita dengar nah itu adalah energi suara ya kemudian masuk menggetarkan telinga melalui media udara nah ini mungkin tadi kaitan dengan media ini media udara ya kemudian masuk ke telinga tengah melalui media padat yaitu tulang-tulang pendengaran tulang pendengarnya bergetar ya kemudian seperti ada pengungkitnya untuk meningkatkan tekanannya itu kemudian setelah itu masuk lagi ke telinga bagian dalam disitu melalui media cairan nah jadi dia tadi seperti ada itu gerakan-gerakan itu ya cairannya itu yang ada memberannya itu getarannya melalui media cairan nah setelah itu dia berubah dari energi mekanik mekanik itu berupa ketaran gerakan berubah menjadi energi listrik energi listrik ini ya kemudian ada lagi energi magnet ya ada lagi ya sehingga kalau ada seorang yang bisa memukul dalam ilmu bela diri memukul lawan tanpa menyentuh mungkin ada energi magnetnya itu ya tergantung itu proses itu seberapa besar dan mungkin juga pengaruh pada apa yang kita pikirkan gitu ya zaman dulu kan ada telepati ya mungkin sekarang juga masih ada seperti kalau orang Jawa di batin gitu aja orangnya bisa jatuh misalnya gitu ya itu mungkin salah satunya seperti itu kalau mau dikembangkan nah setelah melalui energi listrik elektromagnetik akhirnya terus diteruskan ke syaraf-syaraf itu sampai di pusat dari otak kita yang mengelola nah disitu banyak sekali sinyal-sinyal yang saling berinteraksi sehingga bisa dipahami kadang orang kalau yang tidak fokus namun diajak bicara dipanggil ya diem saja itu artinya dia tidak mindful gitu kan nah pada latihan itu kita kita mesti memahami oh kita mendengar kita membau mencium suatu udara misalnya ada di sekitar kita bau rumput baik bunga ya misalnya kalau dekat dengan orang merasakan ya ibunya seperti apa bapaknya seperti apa itu kalau pada anak bagi orang yang terbuntu salah satu indranya dia akan lebih peka pada indranya lainnya misalnya kalau pada orang tuli dia akan bisa lebih peka melihat merabah membau nah pada orang tuli sama buta maka dia tinggal berabah sama pembauan pengecapan jadi kadang ada yang dia kalau ketemu orang menjilat-jilat semacam anjing kucing menjilat dia itu sebetulnya bukannya ingin makan atau lapar tapi karena dia ingin mengidentifikasi dari seperti apa jadi semacam stimulasi dari indranya itu nah seperti ini kan sepertinya sehari-hari itu berjalan seperti biasa tapi dengan latihan ini akan kita kembangkan kita merasakan sesuatu yang biasanya tidak berlalu begitu tidak dirasakan ya kan kadang-kadang kita merasakan makanan itu berbeda kalau lagi lapar makanan jadi enak tapi kalau kita kenyang jadi tidak enak jadi itu semua bisa semacam diatur oleh tubuh kita kira-kira tempat terima kasih menarik dokter Nilo mengenai energi tadi ditanyakan Pak Rio ini karena memang di dalam keseharian itu ada teknik-teknik tertentu di beberapa aliran bela diri menggunakan teknik penggunaan energi ini yang menimbulkan kekuatan atau bisa memukul itu tanpa menyentuh energi elektron ada penjelasan ilmiahnya dok ya ada mestinya cuman kalau mengarah ke situ perlu belajar lagi bisa terjadi reaksi apa jadi orang memukul sekian banyaknya jatuh tapi saya hanya menggerakkan tangan saja atau bagaimana kekuatan tangan yang kecil ini bisa mematahkan besi umumnya bisa membengkokkan bisa membengkokkan jadi itu dasyatnya kekuatan energi tapi memang konteksnya nanti Pak Yusuf saya kira akan dijelaskan untuk kesehatan kalau kita penguatan energi energi ini untuk kesehatan kita baik terima kasih atas pertanyaan ini Pak Rio Bapak Ibu yang lain izinkan kalau belum ada yang bertanya langsung saya membacakan pertanyaan ini datang dari Pak Mas Tuti bukan Bu Woro ini Bu Woro menanyakan ini masalah pernafasan apakah lebih terkait dengan latihan atau latihan misalnya gerakan atau juga melalui makanan atau masalah makanan itu kira-kira pertanyaan Bu Woro nanti mungkin Bu Woro bisa ditambahkan yang ditulis di chat ini dipersilakan Dr. Nyilong jadi makanannya penting nutrisi untuk tubuh kita untuk menjaga sistem di tubuh kita berjalan dengan baik itu perlu nutrisi yang baik kalau nutrisi sudah cukup sudah komposisinya sudah baik seimbang jadi sekarang sistemnya makanan yang seimbang itu ada protein kemudian cukup karbohidratnya untuk energi semuanya nanti kalau masuk ke dalam sistem pencernaan kita akan diserap diserap sehingga terus akhirnya menjadi energi bagi tubuh kita untuk latihan tersebut kalau nutrisinya kurang mungkin kalau orang normal tidak merasakan nutrisi kurang tapi pada orang yang sakit kadang namsu makan itu jadi sudah hilang jadi mau makan saja manas bahkan ada orang yang kepingin makan tapi misalnya ada gangguan pada saluran pencernaannya kemudian tidak bisa masuk makanannya karena ada gangguan di saluran pengorokannya perangkungannya dan sebagainya nah ini bisa menyebabkan kelemahan dari tubuh kita karena sel itu pasti dia bertumbuh berkembang kemudian dia tetap mempertahankan pada posisinya dia membutuhkan nutrisi gitu ya pada prinsipnya Pak ya Bu Moro benar-benar bisa terjawab ya ini pengalaman tetangga saya oh oke silahkan jadi begini dokter Nyilo terima kasih maaf saya izin tidak menyalahkan silahkan jadi baru kira-kira seminggu kurang ini dia covid lah sekeluarga ya kemudian dia menceritakan melalui grup bahwa BA grup bahwa dia dan suaminya turun berat badan sampai sampai 10 kilo begitu ya kurus katanya begitu ya tapi tidak ada foto istilahnya saya tanya kenapa karena setahu saya maaf ini pertanyaan orang awam ketika yang bersangkutan mengalami covid atau yang saya baca mereka tetap mendapatkan asupan nutrisi yang seperti ibu sampaikan tadi nah dia ini wah sulit sekali bernafas jadi tidak ada nafsu makan sama sekali ya saya tidak bisa membayangkan ya apa yang terjadi ketika pernafasan itu terganggu kemudian tidak bisa apa mengkonsumsi makanan yang saya maksud apakah kemudian nutrisi yang sifatnya cair atau infus kayak begitu dok maksud saya kenapa dia sampai turun berat badannya itu luar biasa katanya dia jadi kurus banget nah sekarang masanya dia meningkatkan berat badannya dengan makanan yang baik itu sih sebetulnya jadi saya ingin tanya saya tidak tahu apa yang terjadi secara medis terima kasih ya tadi makanya saya singgung saya juga pernah kena demam berdarah dulu ya jadi rasanya kalau kena virus itu kayak begitu jadi mau makan aja sudah enggan gitu ya jadi memang otomatis kalau nutrisi kurang jadi di tubuh kita cadangan sisa makanan itu akan menjadi nutrisi tubuh kita jadi metabolismenya mengambil dari cadangan energi yang ada di dalam tubuh sehingga lemak-lemak kemudian dibakar ya dulunya agak gemuk sekarang jadi lebih kurus karena lemak-lemaknya yang sebagai cadangan dari energi kalori tadi dibakar untuk untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita gitu apalagi yang namanya covid ini yang namanya virus itu pengaruhnya luar biasa covid ini juga ke arah indera-indera indera penciuman bisa menyebabkan hilang jadi tidak bisa merasakan bau sama sekali juga perasanya tidak bisa merasakan telinga juga begitu sekarang sudah ada beberapa laporan yang kita sudah publikasikan itu jadi tuli karena ada saat pasien tersebut dia mengalami covid kemudian tiba-tiba pendengaran jadi turun nah itu jadi dia berpengaruh pada indera-indera kita itu tadi jadi telinga untungnya belum pada mata jadi hidung juga sudah ada terus katanya varian delta ini lebih menyerang pada saluran perut pencernaan dan juga pendengaran jadi varian dari covid yang delta yang dari india jadi bisa dipahami kalau kita merasakan makanan kan senang makan karena uh baunya sedang sekali gitu kan ya itu merangsang jadi sudah memproduksi mensimulasi hormon yang ada di otak kita untuk nafsu makan kita meningkat nah coba kalau kita baunya baunya enggak enak gitu ya nah jadi kita enak ya enggak mau makan nah seperti itu apalagi ini baunya hilang nah pasti akan berpengar oh gitu ya nyambungnya gitu karena pengaruh virus itu sendiri ya dok ya dan pemulihan dan untuk pemulihan penyakit itu otomatis semua energi itu dikerahkan untuk melawan virus tadi yang masuk nah sampai berlebihan yang namanya badai situ kin itu kan reaksi tubuhnya berlebihan ya sehingga seperti di bom gitu ya jadi tubuh kita yang yang enggak ikut-ikut tenak juga gitu pada sebetulnya enggak perlu jadi itu diredakan seperti kalau kita cemas ya makanya dengan relax dengan santai ya kemudian berpikir positif ya sehingga mengurangi stres depresi itu yang di jurnal-jurnal itu yang dikatakan merupakan benefit atau manfaat dari melakukan orang-orang kata itu ya semacam dengan meditas lainnya ya gitu ya terima kasih dokter Nyilus paham ya terima kasih paham ya 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 Bapak Ibu sekalian ini masih ada slot ya untuk satu pertanyaan sebelum nanti kita akan memberikan kesempatan kepada Pak Yusuf dipersilahkan Bapak Ibu sekalian oke baik Pak Wayan silakan Pak Wayan terima kasih Pak Aam dan Pak Yusuf yang sudah memfasilitasi forum sehat ini luar biasa begitu juga presentasinya dokter Nyilo ya sangat bagus ya saya kebetulan ada masalah ini masalah mungkin ya agak lucu kalau ceritakan masalah ngorok gitu ya kalau saya tanya Bapak sudah sejak dulu atau barusan ngoroknya gitu kan sudah agak lama itu tidur terlalu enak nyonya yang terganggu gitu loh dokter sudah mulai muda dulu atau sekarang ya keluhan-keluhannya sih setelah itu ya dari nyonya waktu muda mungkin juga ada tapi gak ada yang ngorok karena tidurnya sendirian sekarang ada yang mengingatkan jadi itu semacam dari sononya bentuk dari organ ini ya di tenggorokan kita itu ada yang lebar ada yang sempit jadi kalau sempit jadi ada langit-langit di mulut kita itu kan dia ada yang lunak yang di belakang itu ya yang di belakang itu itu ada yang terlalu nempel ke belakang Pak itu sehingga pada saat kita tidur itu dia kan lemes menempel ke belakang itu ditambah lagi dari lidah kita jatuh ke belakang sehingga untuk udara mau dikeluarkan itu dia jadi bergetar ya terutama kalau terlentang ya makanya bisa diatasi dengan miring hal yang ini dari dari bentuknya tapi bisa juga diperberat misalnya kalau dulu enggak sekarang jadi tambah ngokok tambah keras gitu ya sampai istrinya mesti tidur terpisah karena ngoroknya itu enggak kuat atau perlu pakai ini earplak ya tutup telinga sumbat telinga gitu nah itu mungkin karena bertambah gemuk juga bisa kurang olahraga jadi tumpukan lemak dari sekitar makin menjadi sempit lagi gitu oke ya nah kalau memang itu problem dari bentuknya maka akan bisa dikoreksi dengan operasi dilebarkan enggak perlu pelatihan ada solusinya gitu ya 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 kemudian hidung juga kalau hidungnya mampet juga bisa salah satunya menyebabkan gak ada obatnya ya dok ya obatnya perlu perlu dipastikan dulu pak dipastikan ini kan ya perlu periksa lah dokter tapi dengan olahraga itu pasti akan mengurangi karena ya tadi lemaknya menumpuk bisa berkurang terus kekuatan dari ototnya itu ya jadi bisa lebih kuat nafasnya dan yang lainnya itu bisa sedikit lagi dong mungkin dengan diafragmic breathing ini barangkali ada enggak ya berpengaruh atau kalau kita sehari-hari bernafas kan enggak sadar itu nafasnya diafragmic atau sama enggak ya jadi kalau yang diafragmatik itu dengan perut ya itu dengan sadar dengan sadar kalau nafas yang biasa ya jadi pernafasan yang biasa kita lakukan sehari-hari yang secara otomatis itu ya enggak usah kita suruh juga dia udah bernafas sendiri itu ya nah itu pendek-pendek ya memang pada prinsipnya ya pada prinsipnya di tubuh kita kalau memang enggak diperlukan ya ya hemat energi lah ya kita di rumah tangga kan juga gitu kalau bisa cari yang kulkas hemat energi terus nah jadi nah jadi cuman kalau kita terbiasa dengan yang pendek-pendek itu akhirnya kita jadi kurang melatih dari otot-otot nafas kita jadi kita kesat sekali-sekali karena pernafasan ini sangat penting gitu kan kita mengumpulkan ya dengan cara tadi itu dia perangkat gitu nah ini bermanfaat untuk orang yang yang salah satunya tadi yang biasa merokok yang jadi nafasnya jadi pandai kerasanya gitu kemudian faktor usia juga nah itu juga bisa dikurangi dengan latihan nafas tadi jadi ditingkatkan oksigen yang masuk kemudian ototnya diperkuat terus orang yang punya sakit asma itu juga latihannya jadi ada latihan untuk orang yang sakit asma untuk latihan nafasnya semacam itu ya Pak ya terima kasih dokter Nilo sementara saya tidurnya miring dulu lah miring latihan Pak olahraga kita lanjut dengan latihan Pak Wayan pagi Pak ya Pak terima kasih terima kasih sobat saja baik dokter Nilo terima kasih ini atas pemaah saran pemaparannya luar biasa sekali dan ini ada beberapa komentar ya sangat bermanfaat dan ucapan terima kasih disampaikan terus kemudian izin saya menyampaikan karena ini ada beberapa pertanyaan juga mengenai latihan tai chi rupanya ada beberapa yang baru gabung jadi saya sampaikan silakan mengontak nomor WA yang ada di forum chat nanti bisa mengontak untuk diberikan link link zoom untuk latihan jadi link zoom itu bisa dikirim tiap hari atau menggunakan link yang sama karena nomor pascodenya sama tapi biasanya kami selalu mengingatkan dengan mengirimkan kembali link zoomnya alternatif kedua nanti kalau berkenan kita akan undang ke komunitas sehat kita punya whatsapp group jadi tinggal nanti mengontak nomor WA yang ada di chat nanti kita akan follow up untuk gabung di komunitas sehat Indonesia tai chi mendication in motion baik bapak ibu sekalian sekali lagi terima kasih ini untuk penutup tadi ada beberapa pertanyaan juga yang saya kira mungkin ini suhu Pak Yusuf akan menambahkan atau memberikan catatan yang berkaitan dengan tai chi terima kasih masalah ki tadi ya sama-sama terima kasih Pak Yusuf bisa menambahkan masalah ki ci ki ya oh iya ci atau ki gitu ya baik belum dibuka Pak Yusuf Pak Yusuf maaf diambil silakan ya memang ini pentingnya ada satu hari khusus seminggu ke satu ditujukan pada membahas jurnal-jurnal jurnal itu ada titik temu antara tai chi sebagai body of knowledge yang seringkali ada abstraksinya lalu orang yang mempertemukan dengan kenyataan dan lalu melalui penelitian yang diterbitkan oleh jurnal itu lalu dianalisa meskipun untuk menyusun tim dan membuat laporannya itu satu perkerjaan yang basah banyak dan memakan biaya jadi ada interest karena itu kita akan teruskan ini menjadi satu pertemuan untuk membahas itu jurnal-jurnal ada satu hari itu minggu nah mengenai ini chi ini ini gimana mencari sumber inspirasinya karena menurut pemikiran barat ini chi ini dianggap tahayu dulu disebut buku ini harvard medical school guide to tai chi ini yang mempertemukan antara ini semua timur sama barat nah dikumpulkan ahli-ahli tai chi di tempat sebuah universitas nah lalu disitu musikin secara mendalam sampai orang mulai memahami apa itu namanya chi jadi alam ini bukan benda-benda yang mati tapi berserakan begitu gentayangan gak tahu jundrumannya tapi ada korelasi ada interaksi seperti kemarin ada terjadi bencana ketika bulan mendekat ke bumi terjadi purnama yang bulat yang indah dipandang tapi menyebabkan ferry dari kirimano ke tapang itu tenggelam jadi ada sesuatu hubungan interaksi dan itu bukan hanya antara yang dekat sampai antara yang makro kosmik kita ada ahlinya disitu dokter istiqlal nah lalu kita juga melihat ada kita juga punya ahli tentang enzim Profesor Maggie dari IPB yang mengatakan bahwa enzim itu yang menyebutkan pohon bisa tumbuhkan karena dia memfasilisati perusahaan perubahan biologis sehingga makanan yang diserup jadi pertumbuhan jadi alam ini memang bergerak menari lalu Profesor Antoni Suwanto mengatakan bahwa ketika masuk virus atau patukin dari luar otak di blok dulu dengan pilat dengan patuk lalu memberi kesempatan pada neokortexnya lalu membaca siapa ini ada gak asibnya lalu dia mulai keluar menghantam alam ini memang bergerak dan pergerakan itu dinamakan Chi Chi yang menggerakkan semua itu Chi itu bersaat terjadi karena apa? karena langit bumi dan manusia itu menjadi satu jadi karena nanti ada gambar Tai Chi itu manusia besar pohon besar karena langit dan bumi bersatu di melakukan geranjing yang ada ditantian jadi karena perputaran itulah maka terjadilah energi energi itulah yang disebut apa sebenarnya herd immunity tapi yang dalam global sehingga alam semesta ini tidak terjadi tabraan tidak terjadi chaos itu semua teratur nah Chi itu lalu bersemayam ditantian dilatih itu nah kalau kamu sekarang sudah melatih ditantian itu maka kalau kamu seperti boneka ini kalau kamu mau biasa ada di titik tengah maka kamu tidak akan kejeblos satu sampai ke sini tapi dia selalu karena dilatih dia selalu insting tapi setelah dilatih menjadi itu maka dia selalu kembali ke titik tengahnya lagi nah orang yang tidak dilatih ini hanya ngos-ngosan aja berkeringat karena itu taiji duduk sama taiji berdiri sama aja berapa beda karena yang dilatih itu memasukkan energi langit dan bumi itu ke dalam apa ke dalam tantian karena tantian itu disebut lautan Chi nah karena itulah ini diakuin oleh Harvard dan bahkan juga itu klinik Mayo yang terkenal itu juga sudah mengintrodusir taiji itu menjadi bagian daripada pengobatan lalu efek sivilnya itu bisa diklaim ke BPJS disini kan jadi itu ada itu dan dianggap sebagai duta dari timur ke barat jadi ini yang kita bicarakan ini sudah bukan sudah lewat saling mencaci menuding-menuding itu itu sudah lewat oleh ini semua buku-buku yang kita lebih cek ini sedangkan kita disini sedang mengembangkan ini dan sekarang menjadi semakin penting ketika herd immunity itu yang melalui vaksin itu melibatkan orang harus divaksin 1 juta sehari dan apakah hidup manusia akan selalu ikut dalam new normal yang dipaksakan oleh satu sel atau kita yang terdiri oleh 10 triliun sel manusia itu terdiri oleh 10 triliun sel dan di perutnya itu ada bakteri abiotik sama probiotik di kulitnya juga di udaranya juga tapi manusia bisa hidup ada yang 70 tahun ada 80 tahun 90 tahun lebih 100 tahun ada juga jadi ini yang disebut yang chi secara besar nah ini sebenarnya yang normal yang dari dulu bukan harus diganti menjadi new normal ke depannya akan menjadi begitu makanya kita akan terjadi interaksi yang ini terjadi interaksi antara komponen-komponen itu kan tapi dalam keadaan emergency ini force mayor ini harus itu diikutin kalau enggak ini menjadi semakin tidak terkendalikan dan kita celaka semua tapi paralel dari itu semua kita komunitas taiji ini mengapa memilih jam 6 pagi karena menurut kita punya pakar profesor Teguh Ali Ota itu biuritem jangan dirubah lalu akhirnya kita putuskan sudah jangan dirubah jam 6 ikut boleh enggak ikut itu urusan you there's problem bukan urusan kita nah lalu bagaimana seminggu dua kali lalu tiga kali muncullah gegarsan dari FKM Fakultas Kesehatan Masjid kalau mau itu harus continue harus preventif ada bahayanya karena sekarang ada pandemi ada promotifnya ada aspek kuratifnya dan ada aspek rehabilitatifnya nah karena itu harus tiap hari karena itu kita putuskan udah jam 6 aja enggak boleh enggak ada ini enggak ada telat enggak ada apa 6 30 selesai ada tanya-tanya sedikit 10 menit atau apa selesai udah begitu tapi untuk hari minggu ini kita kan ada waktu untuk mengundang seperti Dr. Nilo ini kan supaya ada wawasan menjadi luas yang koleksi-koleksi dia itu itu bisa diperluas itu semua nanti kedepannya menurut saya ini kita akan akan diperhatikan oleh pihak pemerintah seperti BPJS segala macam yang melihat bahwa akhirnya supaya dia tidak tekor yang semakin besar karena pasti tekor karena memberhatikan cross subsidian tapi tidak akan seperti satu bebas saja begitu tidak ada kekuatan yang mengarah untuk mengarahkan ke arah yang lebih sehat jadi ini akan menjadi penting sederhana enggak usah takut ini akan tetap eksis kelompok ini ya nah lalu yang ada penting juga kalau Pak Riki itu ada masalah di sini yang belum saya sempat nanti mulai besok juga kita piasakan yaitu kalau lihat di titik-titik aku puncur itu titik aku puncur sangat banyak titik di sini sehingga Anda setelah latihan itu diminta memutus ke kiri memutus ke kanan beberapa terus muka mata di begini itu semua itu sudah bisa nanti mulai besok kita bisa kerjakan juga jadi yang kita kembangkan ini sebenarnya bukan gerakan pelan tapi gerakan menjadi pelan karena ketika napas kita masuk terus sampai ke perut bumi badannya sudah berhenti tapi tidak dia terus sampai ke perut bumi dan ketika mata kita ekshil badan kita tidak melontak tapi ideanya sampai langit ketujuh karena konsepnya begitu maka gerakannya menjadi kelihatannya pelan tapi bukan gerakan diperpelan dengan pakai tenaga yang diperpelan karena itu apa yang dikerjakan sebenarnya yaitu tubuh kita itu dianggap sebagai pohon wilotri yang itu daunnya enggak ada tenaga nah ini yang dijadikan media untuk melatih napas kita jadi taiji itu tidak boleh di atas itu harus lembut seperti ini di atas itu kosong beratnya ada di bawah nah ini saya rasa jadi salah pengertian adalah seolah-olah itu gerakan yang diperlambat bukan itu lalu yang kedua menapasnya gimana napasnya itu adalah ketika yang memulai gerakan itu gerakan itu seolah-olah bayi yang baru brojol dari kankuan ibunya paru-parunya masih kosong lalu mengisi nah napas ini yang digoreng selama 30 menit enggak boleh enggak usah lebih gitu sampai bisa selesai dari sepertinya ada di guru di kawang sini dapat nafas itu lahir diolah enggak boleh putus sama sekali enggak boleh lupa gerakan nanti diulang lagi karena itu kita punya taiji enggak pernah mengulang-ulang begitu kita hanya tek mulai 30 menit baru ditanya tadi benar apa enggak ini tapi sebab kalau di tengah jalan ada break itu itu tidak mengolah nafas yang original itu sudah berganti-ganti nafas karena itu senam penapasan yang dalam perspektif taiji tidak tercapai nah itu yang dikerjakan oleh kita selama ini jadi saya rasa kita sudah dapat terima kasih Dr. Nilo karena ini sebagai satu pembukaan era baru buat kita Pak Aam ya bahwa kita perlu mempunyai satu sesi membahas jurnal-jurnal ini ya tak sehingga benar-benar bisa masuk menurut saya ini jalan satu-satunya dengan dengan pembatasan apa yang bikin orang problem macam-macam menjadi masalah ekonomi macam harus dihadapi dengan yang lebih konstruktif sekali itu menjadi membina mental bangsa menjadi bangsa yang tangguh saya rasa pelan-pelan kita harus kerjakan itu saja Pak Aam saya rasa kita sudah melakukan pembuatan era baru ya baik terima kasih Pak Yusuf atas closing notenya dan juga tadi tambahan berkaitan dengan aktivitas tai chi dan juga pembahasan mengenai chi dan tantian mudah-mudahan ini memberikan pencerahan buat kita sebagai penggiat dan praktisi tai chi untuk kesehatan karena kita fokusnya di situ bukan untuk kekuatan bukan untuk gaya-gayaan gitu ya tapi bagaimana kita melakukan satu aktivitas yang rutin untuk meningkatkan derajat kesehatan kita terima kasih juga sekali lagi dokter Nyilo yang sudah berbagi mudah-mudahan terus bersama kita ya di komunitas sehat dan dengan demikian Bapak Ibu sekalian acara akan kami tutup salam sehat sampai ketemu besok untuk latihan nanti link akan segera dikirim ke Bapak Ibu lewat Whatsapp grup komunitas tai chi baik saya ucapkan selamat sore wabillahi topik wahidaya assalamualaikum terima kasih Bapak Ibu sekalian terima kasih Pak Jutuf terima kasih Pak Jutuf terima kasih Pak Jutuf terima kasih Pak sehat-sehat Bapak Ibu terima kasih salam sehat selamat sore terima kasih selamat sore terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Bapak Ibu terima kasih Salam salam sehat salam sehat selalu semuanya amin 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 60 amin 60 pesantannya nih dan gak ada yang pulang bagus ya Pak Yusuf yuk ijin Bapak Ibu sekalian sehat-sehat amin amin